Asal yang penting apa? Jangan lupa, di dalam Al-Quran sendiri Allah SWT mengatakan Inna akromakum indollahi atkokum Yang terbaik dari kamu adalah yang paling takwa Selamat datang di Nasihat Ayah Jangan lupa subscribe kalau kamu suka kontennya ya Ada survei yang membuktikan bahwa anak broken home itu cenderung lebih gampang cerai Dibandingkan anak yang biasa Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya anak broken home ini tuh gak menempuh jalan yang sama dengan orang tuanya Ya dia mesti diskusi dengan orang tuanya Tanya, kenapa kalau terjadi perceraian itu Dia harus tanya Dan orang tuanya harus menjelaskan Kenapa sebabnya Sebetulnya kan orang perceraian itu kan menyakitkan Gak ada orang yang suka perceraian, gak ada Perceraian itu menyakitkan Sehingga kalau dia berani, sampai berani mengambil risiko seperti itu Berarti ada sesuatu yang memang perlu Bisa ditolerir Tidak bisa ditolerir lagi Nah itu jadi anak juga harus bersangka baik kepada orang tuanya Kalau anak laki, tanyalah kepada bapak ini Nanti kalau bapaknya menjelaskan Begini-begini, sudah percaya aja Jangan lagi berpikir Ini bapak saya bohong ini Kalau jawabannya beda gimana? Kalau tanya dua-dua Jangan tanya dua-dua Jangan tanya dua-dua Salah satu aja Kalau anak laki, tanya bapaknya Kalau anak perempuan, tanya ibunya Kalau dia tahu bahwa ada sesuatu yang membuat Perkahwinan nanti tidak bisa dipertahankan Ya sudah Berarti itu bisa menjadi pelajaran bagi dia Supaya nanti dalam mempunyai rumah tangga Jangan sampai terjadi hal yang sama Karena kalau terjadi hal yang sama, bisa terjadi perseraian Jadi harus tahu dulu alasannya kenapa Dan yang sejelas-jelasnya dan yang sejujur-jujurnya Kita pasti nanya Kan kita juga bilang minta supaya Orang tua itu jujur sama kita Tapi cuma satu pihak aja yang ditanya Satu pihak aja Kalau laki-laki tanya sama bapaknya Dan percaya aja sudah Karena kalau tidak nanti jadi malah berkembang Berkembang, malah bisa rame Akhirnya Toh sudah namanya sudah bercerai kan sudah tidak bisa dipertahankan lagi Jadi akhirnya jadi berkepanjangan muncul masalah-masalah lain nanti Ya ini pandangan-pandangan ayah ini kan Ini untuk mengurangi kemungkinan terjadi Perceraian pada kehidupan Kedua pasangan baru ini gitu kan Kepada anak broken home gitu Ya anak-anak dari keluarga broken home Ya itu yang perlu ditanyakan itu Ayah nggak bicara masalah orang tuanya yang sudah cerai ya Tidak mengenai anaknya Apakah cari jodoh itu harus yang sekufu? Sama tolong jelaskan sedikit apa itu sekufu ya Jadi gini Sekufu itu sebetulnya Itu adalah terjadi pada zaman pertama-pertama Islam Pada waktu pertama Islam itu Itu ada hamba sahaya Ada orang merdeka Kalau hamba sahaya semua orang merdeka kan tidak sekufu Tidak sederacat lah istilahnya Ya kan Makanya di dalam Quran pun juga dibedakan Artinya orang kalau menikah sama hamba sahaya Itu penaya maharnya pasti lebih rendah Terus juga istilahnya prosesnya lebih mudah Karena hamba sahaya biasanya kan tidak punya orang tua misalnya Atau apa kan gitu Sekarang kan zaman sekarang sudah semua orang merdeka Tapi menurut ayah Sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya hamba sahaya Sehingga apa Semua manusia itu sekufu Oh gitu ya Asal yang penting apa Jangan lupa Di dalam Al-Quran sendiri Allah SWT mengatakan Inna akromakum indallahi atkokum Yang terbaik dari kamu adalah yang paling takwa Berlambat kepada Allah Itu yang paling mulia Yang paling mulia di antara kalian Jadi orang akhirnya ukurannya ukuran takwa itu Orang yang bertakwa dia mulia Dibandingkan orang yang tidak bertakwa Tapi apakah ini berkaitan dengan masalah sekufu dalam perkawinan Tidak Meskipun ada juga aliran-aliran yang mengatakan bahwa Oh itu macam-macam lah ya Orang bilang kalau ini tidak boleh kawin sama ini Kenapa itu tidak sekufu dan sebagainya Tapi menurut ayah Pandangan ayah Setelah mempelajari Mendalami juga Sudah tidak ada lagi namanya sekufu Sekarang ini sudah tidak ada lagi Karena sekarang itu semua merdeka Mengenai sekufu ini Itu hanya terjadi Antara hamba sahaya dengan Orang merdeka Dan sekarang semua orang sudah merdeka Tidak ada orang yang Jadi bukan soal flash ekonomi atau apa gitu Tidak Menurut ayah ya Ada pun kemuliaan orang itu Tidak ditentukan oleh nasabnya Tidak ditentukan oleh kekayaannya Tidak ditentukan oleh jabatannya Kemuliaan seorang itu ditentukan oleh ketakwaannya Siapa yang paling bertakwa Itu yang paling mulia Aku pernah dengar begini ya Maksudnya Mungkin ada orang Maksudnya keturunan Arab gitu Yang memilih untuk anaknya Harus menikah dengan sesama Arab Karena menurut dia Tidak ada keseimbangan ilmu Kalau misalnya Tidak bisa Dengan orang non-Arab gitu Banyak orang Orang Arab yang bodoh banyak Ya ini harus diakui Bodoh dalam agama loh ya Iya Banyak Dan banyak yang non-Arab Yang pinter-pinter Alim Jadi ulama besar Dihurmati Oleh masyarakat Banyak juga Katanya alasannya itu Karena ilmunya Tidak akan sampai Tidak mungkin Tidak bisa Tidak Allah itu maha adil Ilmu itu didapat dari apa Dari dicari Kalau tidak dicari Tidak dapat Siapapun juga Jadi itu tidak benar ya Ayah tidak setuju Dengan pendapat seperti itu Yang bukan keturunan Arab Mau dia sepintar apapun Dia tidak akan pernah menjadi Habib Oh tidak Habib itu bukan berarti Dia pinter Tapi kan Habib itu Pandangannya Tertinggi kan Tidak Siapa yang bilang tertinggi Masyarakat sih Kalau Habib Alim ya Alim Terus dia Apa namanya Adabnya Luar biasa Hebat Tentu dia lebih mulia Kenapa dia disebut Habib Habib itu kan artinya Orang yang dicintai Kenapa dia dicintai Karena dia keturunan Nabi Muhammad Berarti yang dihormati Semua orang siapa Nabi Muhammad Bukan dianya Karena ini keturunan Nabi Muhammad Tapi keturunan saja Tidak bisa menjadi modal Untuk masuk surga Tetap harus berusaha Tetap harus Berilmu Kalau dia ilmunya tinggi Adabnya Menghormati orang lain Adab itu kan Ditandai dengan Menghormati orang lain Kalau dia menghormati Orang lain Ilmunya tinggi Kemudian dia Keturunan Rasulullah Wah itu wajib dihormati Kenapa Karena menghormati dia itu Menghormati Rasulullah Dalam arti yang sebenarnya Karena Rasulullah itu Orangnya Sangat beradab Dan ilmunya tertinggi Gimana sih caranya Nemuin pasangan yang sefrekuensi Dan tadi ayah bilang Mengenai Buka pintu lebar-lebar Kalau sudah dapat Tutup berwat-rapat Jadi memang Harus Banyak bergaul Oh gitu Dalam pergaulan itulah Dia terbuka nanti kan Melihat sana Kemari Jangan ditutup Kalau kita misalnya Fokus pada satu orang Terus-terusan Ya pasti kita akan mengatakan Bahwa itu yang terbaik Karena dia tidak melihat yang lain Tapi kalau orang terbuka Dia lihat Orang banyak Dia baru akan bisa muncul Kecenderungan Wah saya cenderungi yang ini Karena bisa jadi Dia merasa Saya cenderung ke ini Hanya karena dia Tiap hari dia lihat itu Jadi itu dibuka Wawasan Pergaulan yang baik Yang luas Insya Allah dengan begitu Dia akan mendapatkan Yang sebenarnya dia Harapkan itu Seperti apa itu Dia akan ketemu nanti Jangan terfokus di satu Perbanyak komunikasi-komunikasi Yang penting Perbanyak teman Bersikap terbuka Ya kan Banyak diskusi Ngomong sana Kemarin Nanti ketemu dia Oh yang ini Yang pas Dan bukan hanya Hal-hal yang menyenangkan Yang dibicarakan Ya tidak Semua Berbagai hal Karena orang melihat Perilaku sehari-hari aja Kan bisa juga Orang melihat Oh ini dia orang yang baik Oh ini orang tidak baik Tapi kan Kalau baru kenal kan Sudah pasti yang baik-baik Yang Ya pasti Kan setelah dia Sekian lama dia mengenal Ya kan Diskusi Ngobrol Kesana kemari Ini itu ya Nanti baru dia ketemu Oh kayaknya ini yang pas Tapi itu masih kayaknya Dia harus melihat juga yang lain Melihat Jadi harus orang itu Harus open mind Istilahnya Oh oke Pikirannya terbuka Kalau dia open mind Maka dia akan mendapatkan Yang paling Sesuai dengan Kebutuhan dia Terbaik untuk dia lah Terbaik untuk dia Dan untuk orang itu juga Jangan lupa Jangan hanya memikirkan Diri sendiri Tidak boleh kan Kadang-kadang kan gini Kita suka sama seseorang Kita merasa srek ya Tapi orang itu Tidak srek sama kita Bisa kan Ya bisa Nah ya seperti tadi Ada pertanyaan seperti itu kan Bisa aja terjadi begitu Ya jangan Buat apa Iya lah Menyiksa diri aja Jadi ya Jadi memang harus Dua-duanya itu memang Klop dan itu nanti Pasti Kalau orang memang Niat baik Pasti akan ketemu Ya Ketika banyak lawan jenis Yang mendekati kita Itu gimana Cara memilih yang terbaik Karena kan orang kan Pasti si A Punya kelebihannya Misalnya pintar Baik Tapi kan punya kekurangan juga Si B misalnya Punya kelebihan Yang si A gak punya nih Kita kadang bingung gitu Itu gimana Kita harus memutuskannya Tulis dulu Kriteria kamu Oh iya kah Supaya kamu punya pegangan Jadi sebetulnya Saya ini butuh yang seperti apa Tulis aja dulu Tapi kadang kita Gak tau Apa yang kita butuh Memang itu Konsekuensinya Memang namanya Kematangan itu Orang harus tau Apa yang sebenarnya Dia butuhkan Ya kita tulis aja Kalau misalnya Masih belum fokus ya Apa saja tulis Nanti bisa aja dicoret Sampai ketemu Oh sebetulnya yang penting Misalnya kamu bikin 20 kriteria Misalnya Iya kan Nanti mungkin akan disingkat Bisa jadi tinggal 3 kriteria Ada kriteria satu Yang berkaitan dari kriteria lain Kalau sudah ini Sebetulnya ya pasti ini Coret Gitu loh Tulis aja semua Jadi yang seperti itu Akan lebih memudahkan Orang mendapatkan pasangan Yang cocok buat dia Oh gitu Dan ketika membuat kriteria Itu harus berpikir Rumah tangga Bukan berpikir saat ini Oh iya Kalau berpikir saat ini Yang dipikir kan Kenikmatan aja Cari yang ganteng Cari yang Apa nih Kaya Iya kan Cari yang cakep Cuma itu-itu aja Yang dipikirin Tapi kalau orang sudah bicara Tentang masa depan Tentang hal-hal yang akan Dihadapi dalam rumah tangga Maka orang akan Mencari apa saja Sebetulnya kriterianya Pasangan hidup Yang saya perlukan Bisa saling mengisi Kalau orang bisa saling mengisi Itu akan kekal Pernikahannya Tapi kalau Tidak saling mengisi Sendiri-sendiri Ya Nanti tidak bisa kekal Tapi kalau misalnya Apa Wah secara List Si A nih Yang terbaik nih Tapi hati saya Condongnya ke si B Itu gimana Ya dilihat Kenapa Condong ke si B Ya kan dianalisa sendiri Jangan di depan dia Yang analisanya Di rumah Kan dilihat Kenapa saya lebih condong Kepada si B ya Oh karena si A Ini ada kekurangannya Ini Ini Nah kekurangan itu Kira-kira Prinsip Ya kan Kalau tidak prinsip Ya mana yang lebih prinsip Kelebihannya Atau kekurangannya Kalau yang lebih prinsip Itu adalah kelebihannya Berarti lebih condong itu kan Karena kan ayah selalu bilang Bahwa orang itu Tidak akan mendapatkan Persis seperti apa Yang diangankan dia Ya kan Dia pasti akan mendapat Yang tidak ideal Dan memang semua orang itu Menghadapi hal yang sama Tidak ada orang Meskipun orang mau bilang Ini istri saya Ini pasangan ideal Itu kan hanya lip service Pasti ada kurangnya Ya kan Tapi kurangnya itu Bisa diabeikan Mengingat kelebihannya Yang dianggap sama dia Lebih berharga Oh gitu ya Ya kan Nanti kalau kamu Sudah nikah sama yang si A itu Allah akan menurunkan Rasa tertarik pada dirimu Terhadap istrimu Nanti cintanya itu Akan dimunculkan Sama Allah Dalam perkawinan itu Karena secara logika Dan sudah dipikir matang-matang Ya memang yang terbaik Si A ini sebenarnya Kalau hati sih bisa berubah-rubah Cuma logika yang jelas ya Maksudnya Iya Yang tidak akan berubah Iya apalagi orang laki kan Orang laki itu yang pertimbangannya Banyak akal Apa yang paling penting Dalam pernikahan Kalau orang laki-laki mencari istri Ya nomor satu itu iman Masalah iman Kenapa? Karena dia nanti Harus bisa dipercaya Harus bisa mendidik anak Kan dikatakan Di dalam pandangan Para salaf itu Ibu itu adalah Sekolah yang pertama Anak itu belajar pertama kali Kepada ibunya Jadi kalau anak-anak itu sukses Itu berarti ibunya hebat Bukan bapaknya Kenapa? Karena bapak itu kerja keras Salih duit Kadang-kadang lupa membina anaknya Kadang-kadang ya Meskipun tidak boleh juga Tetap harus ada kontak Dengan anaknya Kita memutuskan itu Tetap kembali lagi Ke logika kita gitu ya Iya harus Gimana caranya menghadapi Lingkungan kerja yang toksik Sedangkan kan kita Pasti harus ketemu dia lagi Dia lagi setiap hari Gimana cara menghindari Yang toksik ini Teman setara Atau pimpinan? Ya taruh lah Teman setara Dan pimpinan Dua-duanya gitu Kalau teman setara gimana Kalau pimpinan gimana Kalau disitu sudah banyak orang toksik Ya satu-satunya jalan Kamu tinggalkan tempat itu Tapi nanti gak gajian Gak bisa makan gimana? Ya tentu dengan pertimbangan kan Sebelumnya mencari pekerjaan lain Di tempat Setelah yang dapat Tinggalkan Karena berat Menghadapi orang yang toksik itu berat Tapi kalau teman Teman se-level Asal pimpinan kamu itu bagus Dan bisa mengerti Keadaan kamu Ya kamu pertahankan disitu Kamu harus menang Oh oke Tapi kalau sudah pimpinannya toksik Teman-temannya semua toksik Ya sudah gak ada harapan Udah keluar aja Tinggalkan aja Tapi kalau teman-temannya toksik Tapi pimpinannya enggak Misalnya gimana? Ya Kalau teman-temannya toksik Pimpinan tidak Ya Ya pertahankan disitu Dengan cara kamu Tetap memperlakukan orang Dengan sebaik mungkin Yang bisa kamu lakukan Ada pun orang mereka yang toksik itu Jangan dianggap Karena biasanya Kalau pimpinan yang baik Dia tahu itu Dia tahu suasana di kantornya itu Pasti dia tahu Dan dia pasti akan melakukan langkah-langkah Yang mungkin langkah itu Kamu gak tahu Jadi ayah sering menjelaskan Kepada anak buah ya Kepada staff Tentang masalah lingkungan kerja Itu menurut pengalaman Dan pengamatan ya Itu di setiap Tempat kerja itu Itu biasanya ada 50% Kira-kira orang-orang yang baik Ada 40% orang yang Orang Jawa bilang Anot Gerubiuk Kadang-kadang baik Kadang-kadang tidak baik Tergantung situasi Iya Tidak tergantung situasi 40% kira-kira Nah ada 10% teroris Orang-orang yang jahat Yang tidak baik Tentang klik Nah hanya kecil Sebetulnya Kalau orang-orang baik Di situ itu Tidak mendekati yang Orang-orang yang Anot Gerubiuk Tadi yang suka pindah-pindah ini Maka orang-orang yang 40% ini Bisa ditarik Sama mereka yang 10% ini Jadi yang dilakukan Sama pimpinan Di tempat kerja apa Dia harus mempengaruhi Yang 40% itu Untuk menjadi baik Yang 10% gimana Yang 10% dipaksa baik Kalau dia mau baik Paksa Dia harus pakai topeng Selama dia bekerja di situ Ya kan Artinya dia harus Memaksa diri untuk baik Kalau dia tidak tahan Silahkan pergi Hanya 10% aja tapi Kira-kira yang begitu Jadi ya pimpinan harus tahu itu Kalau pimpinan tahu itu Berarti dia pimpinan yang baik Kalau kamu dapat pimpinan yang baik Berarti masih ada harapan Lingkungan kerja itu Akan kembali menjadi baik nanti Tapi kalau pimpinannya juga Toksik Ya sudah tidak ada harapan Pimpinannya baik itu Kita sebaiknya misalnya Menghadapi lingkungan yang toksik Kayak gitu Kita ngomong sama pimpinan Mengadukan misalnya gitu Atau Ya sudah biarin aja Apa gimana Ya kamu tidak usah mengadukan Karena mengadukan itu Akan menimbulkan Apa namanya Memantik masalah baru Jadi gimana Tunjukkan bahwa kamu Bekerja dengan baik Sama pimpinan Nanti pimpinan Kalau pimpinan yang baik Dia pasti tahu Dan kamu akan dipromosikan sama dia Nah ini juga ujian untuk pimpinannya Apakah dia betul-betul baik Atau cuma pura-pura baik aja Bisa kan Jadi ujinya gitu Kita kerja yang baik Bagaimana penghargaan dia terhadap kita Kalau dia penghargaan terhadap kita Memang sesuai dengan prestasi kita Maka dia pimpinan yang baik Kalau dia pimpinan yang baik Pertahankan disitu Karena kamu akan mendapat Promosi dari dia nanti Tapi kalau pimpinannya itu Juga tidak menganggap Dia menganggap kamu sama Dengan orang-orang yang toksik ini tadi Berarti kira-kira dia toksik juga Kalau kira-kira dia toksik Ya kamu tinggalkan aja Sebelum meninggalkan Tentu kamu harus cari tempat kerja Ya kan Setelah kamu dapat tempat kerja Yang sesuai dengan apa Yang menjadi harapan kamu Baru kamu pindah Asal kamu tidak termasuk orang yang toksik ya Kan kadang-kadang orang toksik Tidak sadar Kalau dia sebenarnya yang toksik Ya kan Ada orang yang memang dia sendiri Yang toksik sebetulnya Jadi dia mengatakan bahwa Ini lingkungannya begini Akhirnya dia pindah kerja Setelah dia pindah kerja Dia bilang Ternyata di mana-mana sama saja Berarti dia toksik Jadi kalau ada orang bilang Di mana-mana saya kerja Lingkungannya semua Seperti itu ya Berarti dia yang toksik Harus banyak-banyak Mawas diri ya Nah kalau dia yang toksik Dia harus memperbaiki diri Kan ada orang yang begitu kan Nah iya Apakah kita boleh Melangkahi kakak kita Buat nikah duluan Soalnya kan di Indonesia itu Seakan-akan Kalau misalnya Kita ngelangkahi kakak kita Andalah perbuatan yang tabu Kalau masalah tabu ini Kan masalah adat ya Tapi adat itu sekarang kan Sudah tidak begitu Dipertimbangkan lagi Masih banyak Tapi ya Ada Banyak ya Ya itu Menurut ayah sih Untuk orang modern Ya aneh Karena namanya Perkawinan itu kan Tidak bisa Musi urut kacang Ya kan Ya kalau memang sudah Kalau dia belum Waktunya si kakaknya Ya sudah Yang adiknya dulu Menikah Dan itu banyak juga Kok teman-temannya ayah Begitu Anaknya itu yang Yang tua Belum bisa Marih Belum ada jodoh Istilahnya Terus dia mantu Yang dibawahnya dulu Dan itu Tidak apa-apa Tidak ada masalah Tapi itu dulu kan Adatnya orang Jawa itu Yang kalau dia Melangkahi Dia harus melayar Oh iya Itu Itu adatnya orang Jawa Dulu begitu Tapi ayah Tidak tahu Suku-suku lain Tapi itu Kan rasanya Itu kan Tidak lagi menjadi Hal yang prinsip Makin modern Orang makin meninggalkan Hal-hal yang seperti itu Apakah ada hal yang nanti Berakibat negatif Atas perbuatan ini Menurut ayah Harusnya tidak ada Kita pakai logika aja Sama aja Kayak orang misalnya Menikah Katanya orang Tidak boleh mantu Lebih dari sekali Dalam tahun yang sama Itu kan juga adat juga Kenapa Kalau terjadi begitu Nanti pasti Kebar nanti Pernikahannya Kalau ayah tidak percaya Karena di agama sendiri Juga tidak ada Yang mengatakan Tidak ada Tapi emang Memang terjadi Bahkan di teman aku Juga ada Dia membayar Disuruh nebus Perasaan kakaknya Iya memang Karena kakaknya Dia membayar Itu Ya itu kan Orang mau tetap Memegang adat Tapi Ayah tidak mau komentar Pokoknya Menurut ayah itu Secara logika Tidak bisa Diterima Masalahnya Kalau misalnya Uangnya banyak sih Mau nempus berapa Juga tidak Ngedip Langsung dibayar Tidak pusing Masalahnya Yang jadi masalah Kalau pasangannya ini Pas-pasan Terus mintanya Besar Besar misalnya Berapa puluh juta Ratus juta Kalau misalnya Kita menikahi orang Tapi yang masih kental Dengan adat isti Adat gitu gimana Sedangkan kita Gak bisa menyangkupi Misalnya Ya kita mesti bicara Sama calon mertua Gimana cara Negosiasi sama mertua Ya kita pakai logika aja Artinya Saya tidak mampu Ya kita harus Berani Gak nanggitu Harus berani Saya tidak mampu Untuk ini Ya Bagaimana kebijaksanaannya Ya kan Minta kebijaksanaan Dari keluarga Mungkin nanti ada jalan lain Bisa aja begitu Tapi kalau tidak bisa Wah tidak bisa Ya tidak bisa Sekarang saya begini Gimana saya juga Tidak bisa Saya juga tidak bisa Kalau apa namanya Suruh memenuhi permintaan itu Tapi kalau ada Ini harus dijunjung tinggi Ya sudah itu Konsekuensi kita Ngadapi orangnya Seperti itu Jadi kita harus sabar Tapi tetap Junjur gitu ya Ya Apa adanya gitu ya Apa misalnya Dibilang ya Kalau mau saya cicir Pake kartu kredit Saya cicir 5 tahun Boleh tak Enggak Karena gini ya Kesabaran itu Menurut aku yang paling sulit Itu adalah ketika Kita harus mentolerir Hal yang tidak masuk akal Itu Sangat satu kesabaran Yang paling sulit Menurut aku Makanya jauh-jauh hari Setiap orang Mau mengambil Apa namanya Keputusan untuk menikah Itu dia harus memikirkan Segala aspeknya Nikah ini kan bukan Cuma pertemuan Antara satu orang Dengan orang lainnya Tapi keluarganya juga Keluarga Ya kan Jadi harus dipertimbangkan Suasana keluarga Nanti akan membawa Apa namanya Dampak kepada Keluarga yang akan Dibentuk ini Dan itu akan selamanya Nanti kita melihatnya Ini kok gak masuk akal ya Ya ini adat keluarga Kamu udah terlanjur punya Apa namanya Jadi anggota keluarga Kamu harus menghormati adat itu kan Dianggapnya sama masyarakat Begitu Bagaimana kita bisa sabar Dan percaya Bahwa di setiap Siksaan Derita Dan tasa sakit Itu ada hikmah Di baliknya Kita kan sebagai umat Islam Ya Hagi orang Islam Orang Islam itu Harus percaya Kepada Al-Quran Ya Di dalam Al-Quran Kan Allah SWT Sudah menjelaskan Mengenai itu Dua kali diulang sama Allah Setiap sehabis kesulitan Akan datang kemudahan Diulang lagi Dan sesungguhnya Setiap habis kesulitan Akan datang kemudahan Dua kali Allah menyebut Dalam ayat ditus Surat itu Artinya apa Artinya Setiap orang Diberikan kesusahan Sama Allah Itu pasti akan berakhir Kesusahannya Dan setelah itu Akan muncul kemudahan Kesulitan itu Akan menempa dia Menjadi lebih kuat Lebih baik Dan setelah dia lulus Menjalani kesulitan itu Allah akan berikan hadiah Kepada dia Itu sudah pasti Nah Itu satu Yang kedua Dalam Al-Quran Sesungguhnya Rasa sayangku Kepada kalian Kepada manusia itu Itu Meliputi Segala sesuatu Artinya apa Unlimited Nah sekarang Ayah mau nanya Allah itu butuh Sama kita enggak 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 butuh dia Kalau dia mengatakan Bahwa dia sayangnya Kepada manusia itu Melebihi dari segala sesuatu Artinya melampaui Segala sesuatu Artinya Dia itu tidak Tidak bermaksud Menyiksa kita Kalau dia memberikan Kesulitan kepada kita Itu menempa kita Akan meningkatkan kita Sehingga tadi Setelah kita diberikan Kesulitan Nanti kita akan Menjadi orang yang Makin baik Makin kuat Dan semua Allah Akan diberi hadiah Dan itu Dalam kehidupan kita Kita sudah merasakan Ayah sering merasakan Seperti itu Jadi karena ada Hal seperti itu Maka Kita ya harus kuat Menghadapi Tapi kan sulit ya Tetap percaya Bahwa ada hikmah Apa Di balik ini semua Tapi Kita harus tetap percaya Pada saat kita Lagi digembur terus Gitu misalnya Itu kan sulit Oh memang sulit Makin sulit Hadiahnya makin besar Gitu ya Itu sudah pasti Ayah dapat nasihat Dari umi Uminya ayah Itu dia mengatakan Dia bilang gini Kalau orang puasanya panjang Lebarannya besar Jadi kalau orang itu Mendapat cobaan Bertubi-tubi Dia nanti setelah itu Dia akan mendapatkan Kebahagiaan yang besar Nah itu kita harus Percaya Harus yakin Kalau kita tidak yakin Allah tidak akan tolong kita Tapi ketika kita yakin Kita akan menerima itu Dengan ikhlas Dan ketika kita rizuk Menerima dengan rizuk Rizuk atas apa Semua takdirnya Allah Maka seperti yang dikatakan Oleh Sheikh Sha'rawi Mufti dari Mesir Dia mengatakan Bahwa orang Dicabut Apa nanya Ujiannya sama Allah itu Ketika dia rizuk Kalau dia rizuk Sama Allah akan dicabut Ujiannya Dan diganti dengan apa Dengan hadiah Dan jangan lupa Hidup di dunia ini Cuman sebentar Di akhirat itu yang kekal Jadi kita di akhirat juga Nanti akan mendapatkan Hadiah yang besar Dari Allah Karena kesabaran kita Dalam menghadapi Ujian-ujian di dunia Mungkin supaya kita bisa Tetap percaya itu Yang paling penting Kita selalu paham Bahwa semuanya ini Adalah titipan Dan memang semua itu Memang titipan dari Allah Jangankan Orang lain Atau harta lain Badanmu aja itu kan Punya Allah Benar Kalau Allah mau ambil Kamu tidak bisa apa-apa Tapi manusia itu disuruh Usaha untuk menunjukkan Ketaatan kepada Allah Ketika dia mendapat ujian Dia berusaha untuk Mengatasi ujian itu Semampu dia Setelah itu jangan lupa Tawakal Berserah diri kepada Allah Dan ketika orang Berserah diri kepada Allah Wama iya tawakal Alallah Fahuah hasbuh Barang siapa yang berserah diri Kepada Allah Maka Allah menjadi pembelanya Hebat tidak Kalau pembelanya Allah Ya pasti hebat Gidilas